Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua Jumpa lagi dengan saya Kali ini saya akan mereview mobil yang Sangat spesial ya Ini adalah hardtop Toyota hardtop diesel ya FJ40 diesel Ini tahunnya 1973 Mobilnya bagus ya Cat udah baru Kerok total pake siken ya ini FJ kenapa kok diesel Karena ini udah swap engine nya ya Engine udah di swap ke Engine 14B Dan untuk body sendiri Dia sudah menggunakan Body BC atau body diesel Jadi panel-panelnya juga udah diesel Jadi gen motor ini Sendiri hanya ada Di sasis ya Itu aja Saya pikir teman-teman Sudah paham ya maksud saya Untuk surat-surat lengkat Komplet dan tembus diesel Tembus diesel Tembus solar Nomor rangka Nomor mesin Semua akur Dan jadi satu Tidak gendong Dan intinya Sudah resmi semua Sudah diurus Sudah resmi Ini tampak depan Ada winds ya Dia pake Aki Kita ke samping Untuk velg Sudah bagus ya Veldnya Bukan standar Cuma sudah bagus Untuk arm Dia sudah baru Untuk naikannya Sudah lumayan enak Dan bumper yang kokoh Kasar topi depan Masuk ke dalam Nah Ini ya Coknya sudah ganti Setir aslinya Untuk instrumen AC Baru ya Mulai dari kompresor Ininya Semuanya sudah baru Jadi AC nya sangat dingin Ini fungsi Untuk Oli Fuel Temperatur Ini aja yang tidak fungsi Diganti ke sini Ya Ini fungsi semua Fungsi Ini yang saya maksud Panel diesel ini ya Jadi beda dengan Benzin Memang beda Kalau teman-teman yang Paham Tidak usah Jelasan wajan lebar Pasti sudah tahu ya Dan ini Sudah ada Single tune Cuman enak Penampakan dalamnya Kayak gini Empat kali empatnya Normal Empat 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 empatnya Normal ya Transmisi Lima percepatan Empat maju Satu mundur Satu mundur ke sini Tasnya diesel Tampak belakangnya Kayak gini Mobil mulus Bagus Siap nampang ya Dan siap kemana aja Untuk Bahan bakar Irit Dia pakai solar ya Untuk Barcode juga ada Sering saya pakai Mobil ini Karena merupakan Mobil kesayangan ya Mobil sudah jadi Intinya ya Siap pakai Pacek hidup Nanti tahunan juga bisa Titip saya juga bisa Pacek sendiri bisa Balik nama bisa Ini karena Jateng pas ada Pemutian Balik nama juga bisa Paceknya murah Cuma Tujuh ratus ribu Pacek Tujuh tiga Tujuh tiga Tujuh tiga Tujuh tiga semua Bensinnya Jadi saya pernah Dengar review Seorang yang cukup terkenal Di youtube Yang dia sering Main hardtop Kalau mau Beli hardtop Itu cari yang Tujuh lima kebawah Karena apa Value nya tinggi Kenapa value nya tinggi Karena Membangun hardtop itu Apalagi yang Tahun tujuh tiga itu Butuh waktu Yang lama Tenaga yang panjang Dan uang yang banyak Karena dari mulai Membangun body Itu membutuhkan Waktu yang lama Belum mesin Cari mesin yang bagus Habis itu nanti Pengurusan pajaknya Jadi kalau Udah jadi seperti ini Kalau Ditanya mobil kan berapa Tujuh tiga Diesel Itu pasti Value nya pasti lebih tinggi Buat yang paham Yang belum paham Saya kasih tau ya Itu aja ya Untuk harga ini Saya buka 200 Harga Saya buka 200 ya Cukup murah Untuk spek Seperti ini Untuk kurang lebihnya Bisa langsung Cek ke rumah Bisa dicoba Bisa dinego Di rumah ya Itu saja ya Video review Mobil Kali ini Terima kasih Sudah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Karena mobil ini Tergolong mobil yang Antik ya Seumuran Orang tua saya Saya kasih Review Untuk mesinnya Nah ini Yang saya bilang tadi Untuk amper Pindah ke sini Ini semua normal Ini untuk AC nya AC nya sudah dingin sekali Dingin sekali Karena semua baru Mulai dari kompresor Semua baru Dan audio bisa Tapi lagunya Lagu anak-anak saya Ini Mobil Saya Ini untuk review Mesinnya Mesin 14B Tadi akarnya Ini baru Aki baru Dan kompresor Baru Kompresor Baru Panas ya Jangan obes